Hai semua, apa kabar? Hari ini kita akan kedatangan arsitek yang cukup saya kagumi, arsitek dari Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu arsitek yang banyak berkecimpung di bidang craftmanship, arsitek yang banyak sekali menelurkan karya-karya yang cukup dikagumi di beberapa tahun terakhir ini, beliau adalah Mas Andi Rahman. Untuk itu, ada prospek apa hari ini? Hai, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini adalah hari membahagiakan buat saya, kita akan kedatangan arsitek, salah satu arsitek yang saya segani, saya idolakan, arsitek yang membawa craftmanship ke zona yang lebih menarik di beberapa tahun belakangan ini, beliau adalah Mas Andi Rahman. Kita akan berbicara banyak tentang apa sih yang terjadi di studio Andi Rahman Arsitek selama pandemi ini, dan mungkin teman-teman juga akan bertanya-tanya, apa sih yang bisa disampaikan atau ide-ide yang bisa muncul dari Mas Andi Rahman selama pandemi ini. Untuk itu, kita akan bertemu langsung di Mas Andi Rahman. Halo Mas Andi, apa kabar Mas? Halo Mas Judy, kita baik, sehat. Iya, gimana Mas kabarnya Mas? Di Surabaya aman lah ya, kantor amannya? Di Sidoarjo lah. Sidoarjo ya Mas Andi? Di Sidoarjo kantor kita. Alhamdulillah aman, ya pandemi normal lah. Mas Andi, sama seperti pertanyaan saya sebelumnya ke beberapa biru. Ada salah satu biru sebenarnya. Sebelumnya kita di episode 1, kita mengundang Mas Agung Rudianto. Pertanyaan saya akan saya ulang lagi ke Mas Andi Rahman. Untuk Andi Rahman Arkitektur, biru ini selama pandemi ini apa sih Mas yang sedang dikerjakan atau terobosan-terobosan apa atau mungkin masalah-masalah apa sih yang dihadapi selama pandemi ini? Moga Mas, bisa cerita. Ya, baik. Ini menarik sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang berbagi di acara ini ya, Mas Judi dan tim. Jadi memang benar jadi pandemi ini cukup punya dampak yang signifikan ya. Tidak hanya di semua bidang lah, termasuk bidang resektur gitu ya. Jadi memang di awal pandemi kita merasakan itu cukup, dampaknya cukup besar lah itu ya. Jadi beberapa bulan pertama itu ya waktu pandemi itu kita nggak dapat proyek sama sekali. Jadi ya mungkin semua sedang prepare tentang seperti apa. Jadi semua masyarakat juga sedang shock gitu ya mungkin sehingga semua lebih pada preventif terhadap kesehatan masing-masing keluarga dan lingkungan. Sehingga nggak semua kerencana terkait sama membangun itu depending dulu. Nah mereka juga masih perspekulasi ya ke depannya seperti apa gitu ya. Tapi ada satu momen yang menurut saya cukup menarik di saat kondisi kantor kami cukup berat. Waktu itu ya merasakan begini kok nggak ada proyek sama sekali selama dua bulan. Ini terus gimana ke depan ini? Saya berdiskusi dengan teman-teman ya di sini ada Pak Hari, ada Mas Gayuh ya teman kita juga. Dan saya dapat insight menarik dari mereka berdua bahwa dalam kondisi seperti ini yang paling penting justru bagaimana sikap kita dilihat oleh staff kita dan masyarakat luas gitu ya. Bahwa perusahaan kita dalam kondisi baik-baik saja dan kita tetap positif gitu ya. Itu yang insight yang saya dapat dan ketika itu juga saya langsung terpikir gitu ya. Oh iya ya, memang tidak boleh kita sebagai pimpinan kita down gitu ya. Karena itu harus berpengaruh pada staff kita sehingga memang kita harus posisinya di depan gitu ya. Mengajak seluruh staff kita bahwa kita bisa bangkit dan siap untuk menghadapi era ini gitu ya. Itu saya beberapa strategi termasuknya yang kami lakukan waktu itu. Jadi kami punya, tapi base-nya adalah di ini ya, cara kami memang. Jadi kita punya strategi untuk marketing ya di online gitu. Karena memang kami tidak punya tenaga marketing kecuali online. Jadi kita sebenarnya hanya mengandalkan online saja di jaman ini gitu. Itu yang kami setting ulang gitu ya. Dan Alhamdulillah itu proyek-proyek datang setelah itu gitu ya. Setelah dua bulan ya mas ya? Setelah dua bulan ideal ya? Menarik teman-teman. Jadi bahkan untuk Mas Andi Rahman pun merasakan kerasnya pandemi ini menghantam arsitektur terutama biru-biru arsitektur. Bahkan di Surabaya gitu. Yang sangat menarik lagi adalah memang kondisi yang seperti ini itu disiasati dengan berbagai hal. Salah satu cara yang dipakai oleh Mas Andi adalah memang harus menggiatkan lagi dari sisi online ya. Terus mungkin Mas Andi, ini pertanyaan saya selanjutnya nih. Lalu apa yang terjadi di birunya Mas Andi? Apakah ada perubahan skema atau perubahan sistem? Atau mungkin perubahan kantor Mas untuk merespon pandemi ini? Mungkin Mas Andi bisa sharing ke kita untuk itu. Silahkan Mas. Sebelumnya saya mau melanjutkan yang tadi ya bagaimana strategi kami untuk pertahanan tadi ya. Karena tadi belum sumpah saya sampaikan. Jadi kami membuat sebuah strategi di mana, karena waktu itu kan kita sangat gabut istilahnya ya. Jadi semua orang kan dirumah. Kalau dirumah pasti yang dilihat ya handphone gitu ya. Jadi logika-logika sederhananya sebetulnya. Jadi yang kami lakukan adalah tiap hari kami memposting karya kita. Satu hari, satu karya. Itu kami lakukan di Instagram Andilamarkitek yang memang khusus untuk melihat marketing dan branding. Jadi kami membuat sebuah strategi itu. Jadi kita menyiapkan waktu itu satu bulan. Waktu itu dua minggu ya. Dua minggu secara berturut-turut. Habis itu kita terus karena positif, kita buat lagi dua minggu. Sampai akhirnya berapa ya, dua bulan mungkin ya kita posting tiap hari itu ya. Karena memang benar-benar ini langsung guys. Signifikan sekali gitu ya. Jadi tiap hari ada klien yang... Nah itu strategi kami. Jadi menggiatkan postingan di media Instagram kita yang nge-link ke fanpage Andilamarkitek ya, Facebook ya. Itu secara berturut-turut karena memang masyarakat sedang kabut. Mau nggak mau mereka lihat, ini rumahnya mereka senang terus mereka tanya. Karena kami juga menyiakini satu hal ya bahwa sebenarnya mereka itu ya orang-orang yang punya uang sebenarnya. Cuma karena kondisi ya mereka nggak bisa kemana-mana. Berarti ini gini mas Andi ya. Sebenarnya ini kalau kita pikir lagi secara teori, secara kondisi lagi. Sebenarnya kemarin itu momen itu mendengarkan ya mas ya. Artinya arsitek itu memang di bulan-bulan itu memang mending mendisplay aja karya-karyanya untuk dilihat orang. Karena itu yang dilakukan mas Andi ya, untuk membuat brandingnya lebih masuk ke kepala gitu ya. Karena mungkin sifatnya hari ini ya. A, hari ini A, besok B, besok lagi C. Ini ada apa sama-sama di sini ya? Pokoknya tiap hari satu gitu ya. Satu karya. Oke, menarik banget. Kemudian setelah trendnya positif dan akhirnya kami cukup stabil lagi gitu ya. Jadi proyek-proyek juga mulai datang lagi. Di Instagram saya pribadi juga saya lakukan hal yang sama. Tapi ini lebih pada proyek baru gitu ya. Jadi proyek baru itu yang sedang kami handle, yang sedang jalan atau sudah baru selesai. Baru selesai itu semua saya grafis ulang gitu ya. Saya buat grafis ulang yang menarik lah, yang fun gitu ya. Jadi itu saya publis juga tiap hari satu karya. Selama dua minggu ini ya. Tiap hari satu karya. Jadi seolah-olah, wah ini Andi Ramana. Rai-nya banyak ini ya. Meski bertandem ini. Sepertinya sama mas. Yang dilakukan adalah memang harus ini mas ya. Maksudnya menaikkan awareness-nya. Sama memang benar sih, nge-trace proyek-proyek lama. Lalu kita trik ulang untuk ngasih tau image sih sebenarnya bisa dalam kondisi kosong bisa akan sangat bagus seperti itu ya. Nah ini mas, ngomong lagi kita mundur lagi. Sebelum pandemi kan otomatis ada proyek-proyek yang sedang berjalan ya mas. Iya betul. Ada proyek-proyek mungkin. Mungkin arsitek itu udah biasa dengan namanya overlapping project ya. Project A nanti akan ketemu B, sebelum B ada C gitu. Artinya sementara kondisi kayak gini mas, proyek-proyek yang akhirnya berhenti dan tidak bisa dikerjakan itu ada berapa present mas dari proyek-proyek mas Andi? Selama dua bulan karena tidak ada proyek sama sekali ya, perencanaan ya. Jadi kita praktis hanya menyelesaikan. Jadi bulat dua bulan itu kita menyelesaikan proyek yang sedang kami kerjakan sebelumnya ya. Kontrak-kontrak sebelumnya itu semua kami selesaikan di situ. Dan itu semua perencanaan. Karena sebenarnya di penuh kami kan ada pelaksanaan. Cuma pelaksanaan itu lebih pada divisi dan bukan kami yang melaksanakan. Kami ini hanya pengawas. Nah, di rekan-rekan kami ini yang memang sangat berat ya. Karena tidak ada proyek yang baru yang masuk. Jadi mereka pun juga hanya menyelesaikan aja sih. Menyelesaikan kontrak gitu ya. Ada seberapa besar mas? Dari misal total proyek kira-kira berapa present ya akhirnya di cancel? Terus atau akhirnya harus di hold dulu gitu mas? Kalau yang perencanaan tadi itu mas. Jadi, tidak cancel sih. Cuma tidak ada proyek baru. Karena perencanaan mereka tetap lanjut. Cuma ya tidak ada proyek baru gitu ya. Oke, itu yang terjadi di dua bulan terakhir. Dua bulan awal. Terus lalu untuk sekarang mas? Untuk di bulan Agustus ini bagaimana mas? Perkembangannya? Anirahman Arsitek. Sekarang Alhamdulillah cukup stabil sih mas. Alhamdulillah sudah stabil lagi. Tapi ini yang perencanaan ya. Ya. Perencanaan. Perencanaan Alhamdulillah sudah stabil lagi. Ya. Di media ini mas. Di fase seperti ini. Untuk kantornya mas Andi sendiri deh. Kita cerita tentang kantor deh. Kira-kira mas Andi itu di Andirahman Arsitek. Apakah ada perubahan pola? Atau perubahan sistem? Dalam beraktifitas di kantor? Mungkin mas Andi ada yang perlu dijelaskan ke kita untuk kantornya sendiri Andirahman. Akhir-akhir ini? Ya oke. Mungkin akan lebih menarik dan lebih jelas kalau saya sharing itu ya. Oh monggo silahkan mas. Materi yang mau saya sampaikan ini gitu ya. Saya share screen ya. Oke baik. Jadi memang ada sebuah kondisi di mana kantor kami harus merespon pandemi yang sedang terjadi. Jadi karena kami juga berpikir bahwa ketika kita tidak berevolusi maka ya justru kita akan habis malah berbahaya juga gitu ya. Jadi justru kita harus berevolusi atau beradaptasi supaya kita bisa bertahan gitu ya. Jadi dalam kondisi yang sedang-sedang terjadi gitu ya. Dan itulah yang kami lakukan di studio kami. Kami berusaha untuk tetap bisa bertahan dan bisa melewati masa ini. Jadi di awal saya akan cerita dari awal ini sebelum pandemi gitu ya. Sebelum covid jadi baik-baik saja semuanya. Tapi setelah diumumkan ada kondisi kantor kita ya berjalan. Jadi ini ruang saya, ruang staff, ruang tamu, ruang komunal, mes, terus kemudian ini ruang komunal juga. Kegiatan kita selama covid ini ya. Jadi praktis ini sebelum covid kita mengambil data ini dari November tahun 2016 sampai November tahun 2019. Itu kegiatan yang ada di studio kami itu seperti ini. Jadi ada 100 event ya. Ini selama 3 tahun berarti ya. November 2016, 2019 itu ada 100 event. Kemudian itu juga tidak hanya event arsitektur ya. Ada non-arsitektur juga. Karena memang konsep kantor kami kan terbuka open untuk publik. Tidak steril, jadi siapapun boleh ke studio kami untuk memakai ruang komunal kami atau untuk melihat kami bekerja. Ini yang terjadi ya selama 3 tahun. Jadi ada 53 event arsitektur, ada 43 event non-arsitektur. Nah praktis selama covid itu benar-benar kantor kami jadi tertutup karena memang kami juga menjaga diri kami gitu ya dan menjaga semua orang yang mau ke studio kami supaya tidak menambah penyebaran covid ini gitu ya. Jadi kami menutup studio kami. Di awal-awal itu kan himpuan dari pemerintah kan harus ditutup ya. Jadi kita kerja di rumah. Jadi benar-benar kerja di rumah. Jadi semua staff pulang gitu ya. Pulang terus kemudian hanya 3 orang yang memang tinggal di mes ya. yang waktu itu memang kotanya jauh jadi mereka nggak bisa pulang. Jadi mereka justru lebih aman ketika tinggal di mes. Nah mereka itu yang sekaligus menjaga kantor ya waktu itu. Jadi aktivitasnya masih semua kerja di rumah. Terus file-file yang dibutuhkan itu 3 orang tadi yang akan mengirim gitu ya. File proyek-proyek itu supaya tetap jalan. 3 orang itu akan mengirim proyek-proyek, data-data proyek, dan lain sebagainya. Itu sih. Kemudian semua kegiatan praktis juga nggak ada. Jadi kunjungan kampus itu ada beberapa schedule yang sudah berkirim surat dan sudah kita balas, sudah kita jadwalkan. Semua di-cancel dan jadinya semua jadi kayak webinar gitu ya. Cuma webinar aja. Jadi online gitu. Termasuk kegiatan pademuan cap tukang ya. Karena pademuan cap tukang kan punya banyak kegiatan. Tiap bulan ada kegiatan. Itu juga akhirnya kita arahkan jadi Wiskantara. Jadi online. Lalu ada sebuah pengkondisian. Jadi kita menyetting ulang studio kami. Untuk masa magang karena kami tidak menerima masa magang lagi. Kami tutup. Sehingga ruang ini kami jadikan ruang kerja. Jadi setengah dari staff yang di sini tuh kami setting ulang di sini. Jadi meja-mejanya untuk CPU dan lain sebagainya kami setting ulang. Sehingga ruang kerjanya ada dua. Jadi di sini dan di sini supaya social distancing-nya terpenuhi gitu ya. Kami juga mengembangkan ini. Jadi untuk merespon COVID juga tempat-tempat, titik-titik pintu masuk semua harus ada. So ini ya Pak. Wash towel dan hand sanitizer. Ini juga demikian. Jadi kami membuat setting ulang. Jadi yang biasanya kami olahraga tiap kamis malam. Bulu tangkis gitu ya. Kami tidak bisa mengadakan itu. Akhirnya kami membeli meja bimpong ya. Jadi kita olahraga di sini. Kemudian catur di sini. Jadi ada dua olahraga yang kita arahkan di komunal lantai 2. Jadi komunal lantai 2 akhirnya kita jadikan sebagai spot olahraga. Kemudian musholah. Ya untungnya kami punya musholah. Jadi musholah ini kita pakai untuk sholat. Dengan protokol COVID ya. Nah ini yang jalur-jalur masuknya. Jadi harus masuk ke diarahkan ke wash towel ini. Cuci tangan baru untuk keperluannya apa untuk tamu ya. Terus kalau masuk di sini, di sini kita siapkan wash towel. Ini jalur-jalur anginnya. Ini salah satu keuntungan dari desain studio kami. Jadi desain studio kami ini kan terbuka. Jadi posisinya menghadap timur. Angin di Sidoarja itu kan dari timur ke barat. Semua ini kami, konsepnya memang terbuka ya. Jadi sehingga angin ini bisa lewat. Flownya bisa maksimal. Kemudian tidak ada AC. Jadi tidak pakai AC sehingga lebih aman gitu ya. Jadi terbuka konsepnya. Ini jadi kalau masuk ada hand sanitizer. Kemudian wash towel tadi. Lalu kemudian masuk. Ini titik-titik ini ya. Titik-titik hand sanitizer. Nama wash towel. Lalu ini sempat terjadi. Jadi ketika sebelum masih kerja shift. Jadi ruang komunal ini kosong. Jadi kita rapatnya social distancing ini dengan klien kita. Rapat dengan klien kita. Jadi ini awal-awal gitu. Awal-awal new normal gitu. Setelah itu kami terapkan ini. Jadi kami bagi ya ruang kerjanya. Ini yang terjadi saat ini. Jadi tinggal setengah ya. Jadi ada ruang kosong, komputer. Dan ini konsep kantor kita terbuka. Jadi angin dari bisa maksimal flow-nya. Ruang kosong. Dan ini yang terjadi saat ini. Jadi ruang komunal kita jadikan untuk ruang staff yang cewek dan magang. Jadi kita bagi yang sana, yang sebelah kiri laki-laki. Yang sebelah kanan yang perempuan. Menarik nih Mas Andi. Ini saya potong dulu ya Mas. Di sini saya melihat ini ada konversi ruang komunal. Jadi kan sebelumnya kita punya beberapa ruang komunal di atas dan di lantai satu. Yang biasa dipakai untuk menerima tamu. Sekarang dikonversi menjadi ruang kerja terbuka. Dengan pertimbangan karena sirkulasi dan pencahayaan itu sudah mumpuni. Artinya saya pikir ini adalah salah satu hal yang sangat memungkinkan bagi Biru Arsitek untuk mengubahnya. Karena emang aktivitas akan sangat berkurang ya Mas Andi ya. Nah lebih dari itu Mas sebenarnya saya mau share sama teman-teman di rumah bahwa ini akan ada beberapa yang coba diterapkan sama Mas Andi Rahman. Berkaitan sama bagaimana proses kerjanya Biru Andi Rahman Arsitek. Salah satunya adalah menggunakan saya katakan tadi manual server Mas. Gak tahu itu salah apa enggak. Jadi itu dua orang yang akan di kantor dan menjadi server manual ya Mas. Dia yang akan mendistribusikan pekerjaan. Jadi ini menarik Mas salah satu cara. Oke. Karena kita kan gak tahu detail-detail project seperti apa yang akan terjadi. Dan banyak kajian-kajian apa yang diperlukan. Otomatis butuh orang yang bisa mengerti project itu. Bisa membagikan project itu. Lalu di delivery ke rumah masing-masing arsitek Mas. Karena status waktu itu work from home ya Mas. Untuk sekarang? Untuk yang dua orang itu masih berfungsi gak Mas? Atau sudah tidak ya? Enggak. Sudah normal lah sekarang. Cuma hanya ruangnya aja yang kita bagi dan untuk social distancing. Oke itu brilliant sekali Mas waktu itu. Terus kita ada, waktu itu memang ada pasti ya Mas. Waktu itu kerja di rumah lalu dicoba lagi dengan shift. Lalu dibuat, sekarang akhirnya dibuat split zona. Nah sama seperti beberapa pendekatan-pendekatan pandemi kawan-kawan. Jadi Mas Andi Rahman juga membuat distribusi jalur masuk untuk tamu. Jalur masuk untuk pekerja juga sangat detail sekali. Semua didekatkan dengan sanitasi yang cukup gitu. Dan saya rasa ini Biro sudah mulai terbukti secara fisik ya. Artinya pendekatan arsitektur yang diterapkan dari awal. Artinya pencahayaan, penghawaan, sirkulasi udara di dalamnya. Itu sangat efektif untuk menyelesaikan di masa pandemi ini Mas Andi ya. Oke Mas Andi, mungkin silahkan Mas dilanjutkan lagi Mas. Itu kemudian ini ya dari atas. Ini yang Mas Omagang itu ada dua orang. Yang masih karena dia harus menyelesaikan waktunya. Ini lantai atas, jadi kita fungsikan untuk ini. Jadi kita tetap olahraga gitu ya. Ruang komunal yang tidak berfungsi tadi karena tidak ada kunjungan ya. Kita pakai untuk olahraga. Jadi bimpong sama catur ya olahraga yang gak membutuhkan orang banyak. Dan masih tetap menyiapkan. Jadi tetap olahraga tetap supaya lebih ini ya setahunnya lebih terjaga. Dan ini musyola kami. Jadi musyola kami juga kita cukup. Inilah ketika masa pandemi dan masih ditutup ya. Karena berbahaya kita akan mengokinalkan musyola kita. Jadi pergantian sholat. Itu rekondisi yang kami lakukan Mas. Jadi selama COVID-19 ya alhamdulillah sih. Jadi studio kami bisa tetap bertahan dan bisa merespon dan berkembang ya. Terhadap menikapi COVID-19 ini gitu ya. Gitu sih Mas. Itu yang. Ya. Menarik Mas Andi. Tadi salah satu yang dibicarakan Mas sendiri pertama kali. Bahwa sebagai prinsipal itu kita juga gak boleh terkesan. Terkesan down ya maksudnya dengan situasi seperti ini ya. Maka berbagai cara digunakan. Salah satu tadi bagaimana mengatur pola marketingnya. Bagaimana Mas Andi tadi memboosting. Preferensi desain lamanya. Dikeluarkan lagi. Lalu dimudahkan lagi. Setelah itu Mas Andi juga mencoba membuat skema bisnis yang berbeda. Ditambah lagi bagaimana kantornya direkondisi ulang. Direka ulang dengan keadaan yang sekarang. Dimana ruang-ruang komunal sekarang udah mulai bergeser. Karena memang pada dasarnya kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk Mas Andi menerima tamu ya Mas ya. Mungkin sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan ya. Jadi ruang-ruang komunal kan jadi ruang kosong yang mau tidak mau arsitek harus mulai bergerak membacanya. Menjadikannya menjadi lebih aktif lagi sehingga rumah itu terlihat lebih dinamis. Itu Mas Andi. Saya rasa ini akan menarik sekali untuk sesi kita yang pertama. Mas Andi nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Kita akan bicara lebih dalam lagi tentang ide-ide desain. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandemi. Berkaitan dengan apa sih yang mempengaruhi, yang terpengaruh. Atau mungkin mempengaruhi dalam bisnis di era pandemi ini. Oke kita lanjut ke sesi dua Mas. Halo teman-teman. Kita masuk di sesi kedua. Sesi yang mungkin akan banyak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan keresahan pada era pandemi seperti ini. Hari ini pun saya sebenarnya mau menempatkan satu topik yang mungkin akan sangat hangat sekali untuk didiskusikan. Ya karena narasumber kita juga sudah lama berkecipung dengan bidang ini. Dan narasumber kita juga mungkin cukup kompeten untuk membicarakan ini. Hal yang mau kita bicarakan ini adalah kos-kosan. Jadi sesi kali ini kita akan bicara banyak tentang bagaimana kos-kosan itu dalam era pandemi seperti ini. Oke Mas Andi. Halo. Halo Mas. Mas Andi, kita ngobrol aja nih Mas. Berkaitan sama pandemi ini sebenarnya kan impact-nya banyak ya Mas ya. Antara lain, ya nggak cuma ngomongin tentang biru lah. Kita bicara tentang bisnis bekerja gitu. Beberapa proyek-proyek berkaitan sama F&B, berkaitan dengan rumah, dan berkaitan dengan ini utamanya dengan kos-kosan ini. Ini akan sangat terkena dampaknya. Nah, sejauh ini Mas Andi, seberapa jauh sih Mas kos-kosan ini terkena dampak pandemi? Iya, cukup menarik ya. Jadi memang, ya kebetulan memang kami juga, ya mungkin bahasa kita diperkaitan ya, dapat proyek kos-kosan. Yang sejak rumah kos seperti jilat satu itu, ya Alhamdulillah tidak pernah berhenti gitu. Dan kami mensyukuri itu, jadi kami tidak melihat proyek-proyek itu besar atau kecil, kemudian prestisius atau tidak. Tapi proyek apapun yang masuk ke kami, itu selalu kami syukuri, termasuk rumah kos ini. Jadi rumah kos ini juga salah satu objek yang cukup, atau bisnis yang cukup terkena dampak besar terhadap pandemi ya. Karena memang mahasiswa atau kampus-kampus, terutama kos-kosan di dekat kampus, itu kan harus mahasiswa-nya pulang semua. Nah, pulihannya kan dibaca di online, ya untuk sementara waktu gitu ya. Karena kita tidak berharap kalau ini akan lama gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik gitu ya, yang dilakukan klien kami, yang sekaligus mereka adalah pemilik kos-kosan. Yang kami kenal cukup dekat kan, pemilik rumah kos-kos keputih 1 sampai 5 gitu ya. Ya, sampai minggu kemarin kami masih ketemu dan ngobrol gitu ya. Di rumah kos keputih gitu ya, karena ada keperluan pembuatan video. Jadi, klien kami bercerita bahwa ya memang cukup besar gambarnya, karena memang mahasiswa pulang semua. Nah, klien kami mencoba sebuah pendekatan yang sangat unik gitu ya. Jadi, karena memang dalam mengelola kos-kosannya pun juga memakai pendekatan ini, jadi pendekatan manusia gitu ya. Jadi, lebih pada empati gitu ya. Itulah yang membuat salah satu kelebihan dari rumah kos-kos keputih 1 sampai 5 gitu. Itu adalah pendekatan yang dilakukan klien kami terhadap mahasiswa yang ngekos di tempat kos mereka. Itu ya pendekatan yang dibangun dari rasa kekeluargaan, empati gitu ya. Jadi, klien kami juga turut ikut prihatin terhadap mahasiswa-mahasiswa juga, sehingga tidak memberi harga seperti biasanya. Jadi, harganya dipotong sama 70% gitu. Supaya mahasiswa-mahasiswa itu, mereka nggak mau melepas kos-kosannya. Cuman, mahasiswa-mahasiswannya juga muntah keringanan kan, karena misalnya nggak tinggal di situ, masa dibayar penuh juga. Jadi, karena pendekatannya kekeluargaan, maka klien kami memberi diskon yang besar, 70%. Jadi, hanya supaya kamar kos ini tidak dilepas ke orang lain, jadi mereka nyambungkan 30%. Itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya, Mas? Ya, batas waktu yang tidak ditentukan. Menarik ya. Jadi, kondisinya tuh kebetulan untuk teman-teman ketahui bahwa sebenarnya saya berkenalan dengan Mas Andi itu, salah satunya dari rumah kos keputih ya, Mas ya. Saya berkenalan untuk pertama kalinya. Kita ketemu, saya belajar banyak dari Mas Andi. Untuk pertama kalinya di Surabaya, orang yang saya kenal pertama kali dari Mas Andi Rahman, dan saya belajar banyak di situ. Mungkin banyak hal yang di-sharing sama Mas Andi Rahman, sehingga sampai sekarang ini masuk di beberapa, beberapa pendekatan saya dalam mendesain Mas Andi Rahman, termasuk orang yang berjasa di situ. Oke, kita bicara kenapa saya cocok untuk ngobrol kos-kosan sama Mas Andi Rahman. Sebenarnya itu kaitan sama teman-teman. Jadi, termasuk bagaimana kos-kosan itu sendiri itu as a value ya, sebagai nilai, itu sebagai bagian sosial ya, Mas ya. Dimana kadang-kadang di kondisi kayak gini, kita nggak bisa berpikir sangat ideal sekali gitu. Jadi, beberapa dari rumah kos keputih jelit 1 sampai 5 punya pendekatan. Ini kalau boleh dikatakan juga, ini semacam kompensasi ya, jadi tanpa harus melepas kos-kosan yang mungkin agak susah di Surabaya dicari dengan standar yang seperti itu ya, Mas. Tapi, pemilik rumah juga, oke, kita pakai semacam diskresi atau keringanan ke pemilik. Sudah, silakan. Boleh, nggak usah tinggal dulu, nggak apa-apa. Dan kos-kosan akan stay sama teman-teman. Jadi, hanya kita potong sampai ini 70 persen. Mungkin 30 persen akan sebenarnya dipungsikan untuk ini, Mas ya. Untuk pembiayaan overheat saja, Mas ya. Sama perawatan. Ya, lalu ini, Mas. Dalam kondisi seperti ini, Mas. Kos-kosan sekarang. Seberapa besar sih, Mas? Kalau menurut Mas Sandi ya, ke depan ini, ke depan. Akan merubah mindsetnya Mas Sandi dalam sisi pendekatan desainnya. Apakah kos-kosan ini menjadi salah satu kajian buat Mas Sandi untuk, oke, kayaknya besok, karena ini kita pendekatan, basisnya udah beda nih. Kalau kita dulu, basisnya adalah bagaimana kita menciptakan ruangan yang cukup cahaya, cukup sirkulasi. Apakah ada adisi baru? Jadi, maksudnya semacam riset baru dari Mas Sandi Rahman untuk kos-kosan ini ke depannya, Mas. setelah kita bisa melewati pandemi ini, Mas. Ya, ya, ya. Benar sekali. Jadi, memang yang patut saya syukuri bersama klien kami, karena kami minggu lalu juga sempat mendiskusikan itu ya, bagaimana setelah new normal ini ketika mahasiswa itu balik lagi ke sini dengan kondisi yang sekarang ini, kan mereka juga tetap harus nge-kos di situ, kan. Dengan protokol COVID-19. Nah, kami menganalisa seluruh rumah kos yang ada di tepuknya ada 6 ciri-ciri. Yang kami evaluasi adalah bagaimana sirkulasi udara dan pencahayaannya, ya. Kemudian, bagaimana kami akan menempatkan posisi-posisi tempat cuci tangan, seperti itu. Kemudian, disinfektan, dan lain sebagainya. Lalu, disinilah peran dari ruang komunal sangat penting. Dari yang kami lakukan. Jadi, sehingga kami menyampaikan ke klien kami bahwa ruang komunal ini yang salah satu yang meskipun protokol ini akan berubah, jadi mereka tidak bisa numpul bersamaan. tapi ruang komunal ini sangat penting supaya mereka tidak keluar. Mereka sebisa mungkin kan masuk di situ, masuk di situ, jadi memperbanyak stop, mengerangi keluar, ya. masanya bergantian dan ini yang membuat kalian kami cukup tenang, ya. Karena sebenarnya perkuatan seperti judul 1 sampai judul 6 siap untuk menjalani normal ketika mahasiswa kembali karena ventilasi yang optimal semua rumah kos kamar-kamar yang ada di rumah kos seperti 1 sampai 6 punya ventilasi silang itu yang kami sampaikan ke klien kami sehingga kalau memang diperlukan tidak perlu memakai AC tidak ada masalah. itu sih, mas. saya rasa itu yang juga saya mau bagi ke teman-teman bahwa bagaimanapun juga pendekatan mendesain rumah kos dan pendekatan memanusiakan mahasiswa itu adalah yang penting dari sisi kesehatan dan bagaimana membuat mereka kerasan tinggal di situ itu itu sebenarnya poin yang penting dalam merancang kos-kosan dan akan sangat terasa pendekatan itu ketika ada COVID-19 seperti ini ruang terang terbuka dan angin bisa lewat itu cahaya bisa masuk ke setiap kamar ke sana oke teman-teman sebagai catatan bahwa yang dimaksud mas Andi tentang ruang komunal adalah ruang yang dipakai untuk internal untuk orang-orang di dalamnya berkumpul biasanya ruang-ruang komunal itu terdiri atas mungkin ada area untuk makan area seperti ruang terbuka di dalam mas Andi untuk ruang komunal ada pentri ruang makan bisa dipakai untuk ruang baca bersama jadi di beberapa proyek mas Andi mungkin mulai dari kos keputih jelit 1 sampai dengan 5 saya pelajari selalu menyediakan ruang-ruang komunal atau ruang-ruang bersama di dalam satu rumah jadi memungkinkan bahwa yang ada sekarang adalah mas Andi mencoba men-shift ruang bersama itu menjadi lebih hijien artinya dengan pendekatan pandemi ini ada penambahan-penambahan elemen baru di ruang komunal itu mungkin juga untuk masuk ya mas Andi untuk tamu-tamu yang akan masuk ya mas Andi ini seperti beberapa hal sebetulnya saya sedang hobi sekali dengan bersepeda jadi fungsinya saya bersepeda itu bukan untuk bukan untuk apa ya dalam murni sebagai olahraga tapi sebenarnya untuk meriset sampai kaligus melihat-lihat apa yang terjadi sekarang dan di Yogyakarta di kota saya sekarang ini kos-kosan itu menjadi salah satu hal yang sangat sedikit menyedihkan dalam tanda petik ya mas ya karena banyak sekali mungkin okupasi sekarang mungkin turun jauh sekali saya gak bisa menyebutkan presentasinya berapa tapi sejauh saya melihat ini masing-masing kos ini sudah mulai berpikir bagaimana cara mereduksi menaikkan okupansi di dalamnya salah satunya memang mendiskon kos-kosan itu tapi ada salah satu hal ini beberapa kajian kemarin kos-kosan ini bisa gak sih untuk sementara pandemi ini berfungsi sebagai gudang jadi apakah selama pandemi ini kita memperlakukan kos-kosan itu bukan sebagai ruang khas tapi sebagai gudang sementara karena beberapa beberapa informasi atau beberapa klien saya juga menyatakan anaknya yang kuliah di Yogyakarta dia harus sama temannya berbagi tiga orang berkumpul dalam satu ruangan untuk memindahkan bareng nah menurut saya itu tadi cara cara yang dilakukan oleh keputih itu adalah ya sudah daripada Anda pindah-pindah saya anggap ini sebagai gudang sementara dulu gitu sampai nanti akhirnya Anda memutuskan untuk pindah atau tidak nah ini yang terjadi di Yogyakarta mas banyak-banyak di sini kos itu akhirnya mereka mengangkat kaki pindah untuk sementara karena memang kalau menurut prediksi informasi dari teman-teman dosen yang masuk antara September sampai dengan Januari kemungkinan kelas akan dibuka lagi tapi itu pun masih sifatnya tentatif tergantung sama kondisi situasi dan kondisi yang terjadi di kota menurut saya ini ini harus ada terobosan yang menarik harus ada terobosan dari pemilik pemilik kos untuk bisa merangkainya setidaknya toh pun secara bisnis ini gak sudah mulai sementara ini belum menjanjikan tapi apa yang bisa kita lakukan sepertinya salah satu tadi yang disebutin sama Sandi mungkin salah satu opsinya nah apakah mas Andi punya atau dari kajian-kajian yang sudah ada mas mungkin desain atau pradesain yang sekarang masuk karena ini sudah melewati prosesnya sekarang mas Andi sudah mulai bergeliat lagi di proses-proses mendesain lagi di kos-kosan apakah ada mas cara-cara lain yang apa namanya yang dipakai sama Mas Andi untuk membuat pendekatan baru menyelesaikan problemat seperti ini ya sih sebenarnya memang ini momentum yang cukup bagus ya buat kita arsitek ketika kita bisa melihat sesuai positifnya jadi kita bisa menyampaikan ke klien bahwa ke depan itu prioritas kesehatan mahasiswa yang tinggal yang tinggal di situ itu menjadi hal yang poin yang penting harus dipikirkan bersama supaya kos-kosannya bisa bisa menjadi apa ya nilai nilai memiliki nilai tambah ya buat yang mau ngekos di situ ya mau gak mau ya bagaimana rumah kos itu punya semacam penekanan khusus terhadap kesehatan nah pada titik ini sebenarnya rumah kos yang memiliki banyak bukaan kemudian ruang terbuka ya ruang terbuka hijau terutama itu jadi penting jadi pemilik kos-kosan akan dipaksa mereka tidak hanya berpikir profit saja membuat kamar sebanyak-banyaknya tapi mereka tidak peduli sama sekali terhadap kesehatan yang tinggal di situ yang penting kosnya dari luas lahan segitu jumlah kamar kos jadi tidak peduli dengan kesehatan yang tinggal di situ ini momen yang sangat bisnis kamar kos sekarang sudah gak gak relevan lagi kalau hanya berpikir seperti itu karena anda akan sulit cari 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 yang mau kos kalau kalau kamar kosnya tidak dipikirkan dengan baik gitu ya jadi kita bisa masuk lewat situ sehingga kamar kos yang kita rancang nantinya itu selalu seimbang tetap menguntungkan tetap menguntungkan tapi secara manusiawi secara kesehatan itu bisa kita optimalkan kita bisa lebih menekankan lagi ke klien kita karena ada momen ini jadi pohon-pohon yang biasanya sangat susah kita bisa masuk di ruang terbuka hijau ini karena kaitannya sama sama oksigen bagaimana membuat konsep kos-kosan panggung itu juga menarik karena lebih sehat seperti konsep arsep nusantara seperti itu kalau kita bisa melihat dari kacamata positif sebenarnya ini momen yang baik yang berpihak pada kita arsitek karena kita punya alasan kuat untuk memberi usulan rancangan yang sesuai dengan sektur yang baik ini menarik teman-teman ada dua hal yang mungkin bisa dicermati dari diskusi sekarang ini ada dua salah satu arsitek kita kita sebagai arsitek yang harus melihat ini sebagai momentum artinya arsitek akan sangat didengar di posisi seperti ini karena memang butuh guidance butuh pendekatan-pendekatan baru yang sifatnya itu tidak sifatnya tidak organik lagi tapi lebih harus ada pendekatan teoritis juga ini arsitek adalah salah satu trigger atau orang yang mungkin bisa memutuskan itu bisa membuat segala sesuatu yang menjadi lebih fungsional nah yang kedua ini tentang bagaimana mindset dari pemilik rumah atau pemikos kos-kosan itu sendiri ini sebenarnya momentum juga momentum untuk owner pemilik kos-kosan untuk merebranding atau membuat value lebih sama seperti halnya arsitek melihat potensi pandemi itu sebagai potensi sebaiknya juga klien juga akan melihat bahwa kos-kosan itu sebenarnya kalau kita melihatnya dari sisi yang berbeda dengan pendekatan hijien tadi yang sudah disebutkan akan menjadi value lebih gitu tidak akan tidak mustahil bahwa yang seperti ini yang akan menjadi trend ke depannya caranya bagaimana momentum tadi seperti Mas Andi Rahman cerita tentang kantornya itu adalah momentum untuk merekondisi artinya memposisikan ulang apa yang terjadi luk arsitek itu kan juga bergerak kalau Anda menggunakan jasa arsitek arsitek kan berpikir bagaimana membuat ruangan yang sudah ada eksisting menjadi lebih optimal lagi bagaimana menata ulang merekondisikan menjadi posisinya lebih lebih apa lebih solutif lalu apalagi yang bisa diambil dari situ maka setelah dari potensi itu muncul lagi ide-ide baru tadi Mas Andi juga menyebutkan tentang ya mungkin kita akan memasukkan indoor plan karena trend-trend akhir-akhir ini juga teman-teman bisa lihat tanaman-tanaman indoor sudah mulai menjadi bagian yang sangat digemari lalu bisa gak kita balik lagi ke arsitektur Nusantara apakah memungkinkan gak kita bikin rumah-rumah panggung sangat memungkinkan sekali artinya adalah ini butuh butuh cara berpikir untuk melepas melepas pandemi sebagai bukan sebagai beban ekonomi tapi sebenarnya sebagai potensi ini salah satu masukan jadi antara lain tadi disebutkan sama Sandi bisa jadi kita akan mendiskon dulu 70% sampai 70% jadi sehingga hanya untuk meng-cover mungkin hanya untuk overheat untuk bangunan untuk perawatan lainnya Mas Andi menyatakan bahwa kita naikin dulu value-nya kos-kosan kita naikin value-nya kita bikin pendekatan baru di kos-kosan dengan pendekatan sederhana bisa pendekatan yang masif pun bisa artinya dengan melibatkan arsitek disini sepertinya menarik lagi merekonstruksi ulang atau merekondisi ulang bangunan akan lebih hidup lagi jika arsitek dan owner dilibatkan dan membaca ini peluang bersama-sama oke gitu Mas Andi jadi beberapa poin-poin saya sudah dapatkan mas sekarang tentang kita bicara lagi tentang ketukangan saya selalu selalu-selalu kagum dengan bagaimana Mas Andi Rahman menyelesaikan semua bidang-bidang geometrinya semua pendekatan arsitek dengan pendekatan ketukangan nah untuk kesini nih mas untuk apa untuk fase ke depannya apakah apakah yang Mas Andi lakukan ini ketukangan ini akan relevan selama melewati pandemi ini mas jadi kalau menurut saya sangat relevan karena memang basic dari craftsmanship itu kan berkorelasi sama material lokal dan dan ini apa tukang lokal jadi ketika pandemi ini justru yang paling aman kan memanfaatkan material lokal dan kerja lokal tukang lokal jadi mereka bisa survive jadi kalau di lockdown pun mereka sebenarnya masih survive karena yang materialnya dari situ tukangnya dari situ dari daerah itu ya sehingga sehingga justru ke depan ini malah malah sangat sangat berprospektif gitu ya pendekatan arsitektur berbasis ketukangan dan material lokal ini ini jadi teman-teman kalau teman-teman lihat ya beberapa kos ada omah bata mungkin buku yang pernah dirilis sama Mas Andi Rahman sebelumnya mungkin bisa teman-teman bisa baca lagi bahwa ya mungkin craftsmanship menjadi solusi mungkin juga yang didesain Mas Andi Rahman sekarang bangunan omah bata adalah bangunan yang cukup juga menyelesaikan ini Mas menyelesaikan masalah pendekatan pandemi ini Mas karena banyak juga bukaan-bukaan banyak sekali ventilasinya juga banyak sekali cahaya masuk ke dalam ruangan itu menurut saya craftsmanship berfungsi secara optimal disitu nah ini berkaitan saya jadi ingat tahun 98 Mas sebelum itu saya masih ingat ada Mas Gayo Budi arsitek yang apa yang menjadi motor dimana barang-barang barang-barang bekas atau barang-barang yang lawasan itu bisa bisa di reuse atau digunakan ulang ini juga berkaitan sama kalau seandainya kita mendesain ini kita balik lagi kos-kosan sih kalau kita kos-kosan dengan dengan pendekatan tadi yang tadi craftsmanship tadi kedekatan material apa jadi memang arsitek juga membantu memiliki rumah untuk apa istilahnya menyajikan apa yang ada saja mungkin dari sisi budgeting dari sisi pembiayaan itu mungkin akan lebih terkontrol jadi dengan kondisi yang berat seperti ini apakah memungkinkan Mas Andi pertanyaan saya apakah memungkinkan momentum ini untuk kita bangun kos-kosan saya rasa untuk saat ini justru saya rasa masih ini aja masih wait and see dulu sih karena memang kondisi belum memungkinkan jadi cuman kalau memang memang ada apa ya rasa optimis kalau kalau memang mau tetap dilakukan di membangun kos-kosan itu gak ada masalah sih cuman ya akan cukup menarik bila itu dilakukan dengan pendekatan craftsmanship dan memakai material lokal dan tukang setempat sehingga sehingga arsitekturnya juga akan semakin unik dengan kondisi material yang ada di situ apa ya sudah itu aja kita optimalkan kemudian tukangnya yang ngerjakan dari situ saja itu tidak ada masalah sebenarnya sebenarnya moment itu menarik untuk justru dalam kondisi yang masih istilahnya masih diantara ya dan tidak ini pemilik project dan arsitektur berkolaborasi berdiskusi lebih dalam lagi bagaimana menyelesaikan desainnya bagaimana membangunnya kayak tadi dengan craftsmanship tadi dengan ketukangan memakai orang-orang sekitar atau memakai material-material yang sudah ada di sekitar mungkin saya pahami bahwa banyak dari pemilik sekarang ini aja belum tentu kapan akan bisa mulai lagi tapi menurut saya menurut saya pribadi bahwa kalau seandainya momentum seperti ini biasanya kalau desain arsitek kita butuh waktu 1-1,5 bulan untuk mendesain satu desain arsitektural dengan waktu yang lebih longgar seperti ini sebenarnya kita bisa menghasilkan kualitas desain yang lebih bagus untuk entah kapan akan dibangun mas Andi satu lagi yang mau saya tanyakan apakah di kondisi yang seperti ini di kondisi yang serba belum ada kejelasan ini kita bisa semacam membuat terobosan baru mengubah atau men-shift sebenarnya gini mas kalau orang dulu bicara tentang kos-kosan adalah ruangan yang istilahnya secara modul dengan ukuran sekian kali sekian untuk untuk ke depan untuk ke depannya apakah memungkinkan bahwa kos-kosan sendiri akan berubah secara secara apa namanya secara geometriknya atau secara preposisinya misal bentuknya itu sudah mulai tidak saling ber tidak saling berdekatan akan ada space akan ada spasi diantara ruang segala macam apakah memungkinkan mas ke depan itu kita desain mas Andi kan juga mengerjakan banyak pekerjaan craftmanship apakah mungkin akan ada perubahan pendekatan kos-kosan dari sisi tipologi ruangannya saya rasa tidak terlalu saya mas tapi lebih pada proporsi perbandingan antara ruang terbuka hijau dan jumlah kamar kos itu sangat mungkin untuk optimalisasi ventilasi silang dan pencahayaan alami itu sangat mungkin tapi kalau kamarnya sendiri saya rasa tidak terlalu berubah oke mas Andi sebagai penutup ada tidak satu atau dua hal yang ingin disampaikan sama mas Andi berkaitan dengan pandemi silahkan sebenarnya pandemi ini atau masa saat ini kalau arsitek bisa berpikiran positif atau melihat dari sisi yang positif itu justru saat yang cukup menguntungkan jadi kita punya banyak waktu untuk berkontemplasi untuk membaca buku untuk melakukan riset untuk belajar jadi kita punya banyak waktu untuk itu karena kita sudah sangat waktu kita untuk keluar itu sangat berkurang sehingga kita punya semacam privilege untuk mencoba meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri dengan waktu yang cukup ruang jadi saya rasa kita justru cukup diuntungkan dari sisi itu jadi masukan saya buat mahasiswa dan aseteng muda saat ini saat yang tepat untuk membaca buku untuk melakukan riset untuk berkontemplasi untuk ketika nanti ketika sudah normal kita akan menjadi pribadi yang lebih siap dan lebih baik karena kita memanfaatkan waktu selama pandang ini dengan tidak sia-sia kalau dari saya itu mas dan semoga covid ini segera selesai kita semua selamat melalui ini dan kita bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi ke depan amin oke itu mas andy terima kasih banyak atas waktunya mas andy saya atas nama dari teman-teman proaktif media saya mengucapkan terima kasih mas andy atas waktunya sudah berbagi dengan kita sudah mulai sharing sorry juga atas pertanyaan-pertanyaan saya yang mungkin agak terlalu dalam untuk menanyakan hal-hal pentingnya mas andy tapi ini mungkin ini juga untuk teman-teman perlu tahu bahwa kadang-kadang kondisi seperti ini lebih enak untuk diceritakan bersama sehingga kita juga bisa menemukan pattern atau solusi yang lebih baik untuk ke depannya itu mas andy terima kasih atas waktunya selamat sore teman-teman terima kasih atas waktunya selamat sore selamat menikmati